Pasca aksi damai berujung, ricuh Jumat malam sejumlah lokasi yang jadi sasaran amukan masa alami kerusakan. Fasilitas umum dan rumput taman jadi korban. Salah satunya di kawasan Istana Negara Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat ini. Sabtu pagi, petugas Dinas Kebersihan DKI dikerahkan untuk membersihkan sisa sampah dan rumput yang rusak. Di kawasan Monumen Nasional, dua bangkai kendaraan milik BRIMOB yang dibakar masa belum dipindahkan. Bangkai satu truk dan satu mobil ranger jenis SUV ini justru dimanfaatkan oleh warga untuk berfoto. Salah satunya, Sisil, wanita asal Ngawi, Jawa Timur yang sengaja datang untuk melihat lokasi kericuhan secara langsung. Tujuhnya pengen melihat kayak gimana, soalnya di SUV tadi malam kan ada kebakaran gitu, ada dibakar mobil-mobil. Kita pengen lihat realnya kayak gimana. Untuk kerusakan di kawasan Monas, pengelola akan segera membenahinya. Dan beberapa titik taman yang terjadi efek daripada masyarakat yang cukup banyak ya, melakukan aksi, ya tentu kami segera perbaiki hari ini. Insya Allah, dan untuk pengunjung tentu kami tetap buka seperti biasa. Karena ini adalah bentuk pelayanan yang harus kita tetap melayani masyarakat. Hingga saat ini upaya pemulihan lokasi kerusuhan masih dilakukan pihak berwenang. Sejumlah mobil aparat kepolisian dan TNI masih berlalu lalang di sekitar lokasi untuk lakukan pengamanan. Indri Alita, Edithia Wahyu melaporkan untuk NET.